Saya juga bersyukur kalau saya boleh lihat di dalam pelayanan bagaimana orang sakit disembuhkan, orang susah dihiburkan. Saya boleh lihat orang yang dibawa dalam keadaan lumpuh atau dalam keadaan rematik bisa berdiri. Jadi sudah banyak mujizat saya lihat Tuhan itu sungguh hidup dasyat dan luar biasa. Kalau dia utus firman Tuhan berkata, dia meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai kita sekalian. Dan Tuhan turut bekerja. Dia tidak tinggal lantas lihat-lihat kita kerja di mana, di mana kesalahannya, di mana kurangnya. Tidak. Tapi Alkitab bencatan, dia turut bekerja. Di setiap karya yang dia titipkan kepada kita, dia turut bekerja. Mana mungkin kita sembuhkan orang. Tidak bisa. Tetapi pada saat kita ucap firman Tuhan, ada orang sakit, kita ucap firman Tuhan. Karena dia utus, maka orang itu sembuh. Tuhan itu terlalu baik. Teramat sangat baik. Dan dia berjanji dia akan kembali. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan naik ke surga. Luar biasa. Di dalam kisah para rasul satu, dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua malaikat. Dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 10, ayat 11. Tuhan akan datang kembali. Masukkan ini di dalam hati. Tetapi dia titipkan kepada kita ketika dia pergi naik ke surga dan dia akan datang kembali. Ada waktu di mana kita harus berkarya. Bekerja untuk dia. Pergi ke seluruh dunia. Untuk memberitakan kepada setiap makhluk. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita lihat ketika mereka sedang bengong. Kan orang kalau lihat kitab suci, mereka melihat ke langit. Kan awal Yesus berdiri sesama, se-level. Tapi dia naik. Dia naik. Makin naik. Dan apa yang terjadi dengan mereka yang ditinggalkan? Mereka bengong. Pasti muka. Mulutnya buka. Naik, naik, naik. Sekarang kita lihat di sini. Di mana dua orang itu yang berdiri. Dia berkata begini. Sebagai Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia katakan, hai orang-orang Galilea. Mengapa kamu berlihat ke langit? Hai orang-orang Jakarta. Mengapa kamu melihat ke langit? Hai orang-orang kebayoran baru. Kenapa kamu melihat ke langit? Jangan sampai kita dititipkan pekerjaan yang Tuhan berikan. Untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Kan kita bengong lalu. Lihat aja ke langit. Sedangkan kita ada karya. Ada pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Sampai Tuhan mesti. Malaikat itu mesti berkata. Hai orang-orang Galilea. Hai orang-orang Jakarta. Hai orang-orang Kelapa Gading. Biarlah kita sekalian sadar dan bangun. Jangan lihat ke langit melulu. Tuhan sudah terangkat, sudah duduk di sebelah kanan ala Bapak. Dia titipkan pekerjaan kepada kita. Mari kita berkarya. Apapun yang Tuhan titipkan. Kalau kita harus bekerja di parokhi, kita bekerja yang baik. Kalau kita harus pergi memberitakan Injil, kita bekerja yang baik. Kalau kita Legio Maria, kita kerja yang baik. Di mana saja Tuhan titipkan. Saya renungkan betapa hebat, betapa dasyat, betapa luar biasa Tuhan. Kerahiman Tuhan itu sungguh dia nyatakan. Ketahuilah. Yang pertama, bersama-sama Tuhan. Kalau saya baca di dalam kitab suci. Yang pergi bersama-sama dengan Tuhan. Masuk di dalam Taman Firdaus. Bukan orang yang baik, yang saleh. Tapi saudara, orang di mana dia ada di sebelah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan. Yesus disalibkan antara dua penjahat. Baik di kiri maupun kanan. Tidak ada pilihan. Dia disalibkan di antara orang jahat. Dia orang terkutuk. Dia menjadi terkutuk bagi kita. Agar semua kutub kita dia tanggung. Dan dia damaikan kita dengan Bapak. Yang satu kutub terus sampai mati. Tapi yang lain berkata. Tuhan, ingatlah kandaku. Jika engkau kembali dalam kemuliaanmu. Kan yang lain dia tegur kan. Kalau kita ini layak mati begini. Tapi dia ini tidak bersalah. Sehingga dia berkata. Tuhan, ingatlah kandaku. Remember me. Hanya itu yang dia katakan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Di Firdaus. Yang pertama masuk Firdaus adalah orang yang paling berdosa. Paling berdosa. Paling jahat. Paling terkutuk. Sesungguhnya kalau kita manusia tidak ada pengampunan bagi dia. Tapi lihatlah kerahiman Tuhan. Dia pilih orang yang paling jahat. Yang paling bejat. Orang yang paling terkutuk. Dan dia basuh dengan darahnya yang kudus. Dan dia bawa masuk ke Firdaus. Kerahiman Allah nampak. Ada lagi yang saya renungkan. Yang pertama kali melihat Yesus bangkit. Bukan Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Dan mendengar firman Tuhan. Bukan Maria sogaranya Marta. Yang taat dan tunduk mau belajar dari Tuhan. Tapi yang pertama kali melihat Yesus bangkit. Adalah seorang perempuan. Yang daripadanya tujuh roh jahat diusir. Kompletlah. Tujuh itu sempurna. Mau cari roh apa? Roh persinahan ada pada dia. Roh bohong. Roh menipu. Roh jahat. Semua ada pada dia. Tuhan pilih dia. Orang yang bertobat dengan kesungguhan hati. Yang sesungguhnya kalau ada dia. Tidak akan masuk di Dewan Parohi orang begini. Tidak akan masuk di dalam panitia kita. Tidak akan masuk. Kita pasti coret dia. Tapi dia tidak dicoret oleh Tuhan. Lihatlah kerahiman daripada Tuhan. Perempuan yang paling bejak. Paling jahat. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan. Dibasuh. Dengan darah anak dombal Allah. Lihatlah anak dombal Allah. Yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus sakit penyakit. Yang menghapus tabiat-tabiatmu yang buruk. Dihapuskannya. Dan perempuan yang jahat itu. Dan perempuan yang jahat itu. Mendapat kehormatan. Melihat Yesus. Bangkit dari antara orang mati. Bukan Yohanes. Yang dikasihi Tuhan. Tapi kita lihat. Kerahiman daripada Tuhan. Dua orang yang jahat ini. Tuhan ubah. Bagi kita sekalian. Ada harapan. Tuhan ubah kita. Menjadi murid-muridnya. Untuk masuk. Di dalam pelayanan. Bilangan pelayanan. Yang sungguh. Luar biasa. Dia. Percayakan kepada kita. Karunia-karunia. Sungguh. Dasyat. Dan luar biasa. Dan pada akhirnya. Kita lihat di dalam Inji Lukas. 24. Ketika Tuhan terangkat ke sorga. Ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus. Membawa mereka keluar kota. Sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Dan memberkati mereka. Perhatikan baik-baik. Kata ini. Kalimat ini. Ketika dia bawa mereka keluar. Dia gak marah-marahin. Kamu jangan lagi ya. Begini. Berhenti ya. Kamu. Begini. Dan Petrus. Stop ya. Mengkhianati. Tidak. Tapi Alkitab berkata. Dia bawa mereka keluar kota. Dia mengangkat tangannya. Dan memberkati mereka. Sampai saat ini. Berkat itu turun. Atas kita sekalian. Pada ayat 51 berkata demikian. Catat baik-baik. Masukkan dalam hati. Renung-renungkan. Apa yang Yesus buat. Karena ini berlaku bagi kita sekalian. Ia berkata. Ia berkata. Dan ketika ia sedang memberkati. Ia berpisah dari mereka. Dan terangkat ke sorga. Dia ketika terangkat ke sorga gak marah-marahin. Enggak bilang awas ya. Awas. 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 Kan ada orang kalau mau ke kantor. Atau mau berpisah. Dia bilang awas ya. Jangan main kompor ya. Kepada anak kecil. Awas hati-hati ya. Terus menerus. Awas. 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 Tapi Tuhan tidak. Alkitab berjabat. Dia sedang memberkati mereka. Ia berpisah. Dari mereka. Dan terangkat ke sorga. Dia sedang memberkati. Sampai saat ini. Dia tidak tarik tangan dia. Tapi dia sedang memberkati saya. Dia sedang memberkati saudara. 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 Dan saya. Dia sedang memberkati. Dia tidak tarik tangannya. Dan berhenti memberkati kita. Tapi Alkitab berkata. Dia sedang. Memberkati kita. Dan. Ia berpisah dari mereka. Dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Dengan sangat bersuka cita. Biarlah hati kita. Selalu sujud menyembah Tuhan. Biarlah sikap hati kita. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kitab suci berkata. Mereka pulang. Dengan suka cita. Tanda-tanda orang yang bertemu dengan Tuhan. Dan mendapat berkat dari Tuhan. Dan mendapat berkat dari Tuhan. Adalah suka cita. Suka cita. Suka cita. Kabar baik. Kabar Injil. Evangelii Godium. Suka cita. Suka cita. Suka cita. Alkitab berkata di sini. Dengan sangat bersuka cita. Tanda-tanda orang percaya. Orang yang telah bertemu dengan Tuhan. Mereka menyerahkan hatinya. Menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Adalah suka cita. Masa ini masa pandemi kan. Seharusnya kita semua ini muka susah banget. Karena toko ditutup. Usaha gak jalan. Restoran ditutup. Macam-macam deh yang kita kerjakan. Seizin Tuhan. Tidak bekerja. Tidak berhasil. Tapi itu ujian. Apakah kita dalam ujian seperti begini. Kita tetap bersuka cita. Kita tetap bersyukur. Kita tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Ini masa ujian. Dan ujian itu ada expired date. Adakah ada luarsanya. Tidak terus-menerus kita mengalami. Sebagai hamba Tuhan. Ada ujian. Untuk masa seperti ini. Tapi coba perhatikan semua hamba Tuhan. Gak ada tuh susah-susah. Tetap bersuka cita. Tetap menyembah Tuhan. Tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena pertemuan pribadi dengan Tuhan. Membuat dia aman. Punya harapan. Punya kekuatan. Punya pertolongan. Dan dia tahu. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah menipu. Tuhan yang berkata. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Atau membiarkan engkau. Pada ayat 53 berkata. Mereka senantiasa berada di baik Allah. Dan memuliakan Allah. Apa terus-menerus mereka di baik Allah. Satu kali 24 jam mereka ada di baik Allah. Marah dong istri dan keluarga. Kalau mereka terus-menerus ada di baik Allah. Tapi apa yang? Suasana baik Allah. Mereka bawa kemana saja mereka pergi. Mereka di pasar. Suasana baik Allah ada. Mereka lagi bisnis. Suasana baik Allah ada. Mereka bekerja. Suasana baik Allah ada. Relasi pribadi satu sama lain. Ada kesulitan. Suasana baik Allah ada. Minta kepada Tuhan. Biar ini stabil. Jangan labil. Terus-menerus. Suasana baik Allah ada di hati kita. Dan memuliakan Allah. Sungguh luar biasa Tuhan. Dia ajarkan kepada kita firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita masukkan firman Tuhan itu di dalam hati. Dan firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam hati. Sekarang masa yang sungguh sulit sebetulnya. COVID-19 ini. Pandemi ini kita gak bisa ke gereja. Apalagi kalau yang sudah umur di atas 60 udah gak boleh. Tapi tiap hari kita bisa ikut perayaan Ekaristi. Dan kita hayati perayaan Ekaristi itu. Dimana pastor berkata. Akhir daripada misal. Kita semua diberkati. Tak terkecuali. Kalau lagi diberkati. Tuhan berkati. Saya ambil. Saya minta. Tuhan berkatmu. Biar termeterai. Dengan kuasa roh kudus. Dalam hati. Dalam pikiran. Dalam seluruh keberadaan. Ku ambil berkat itu. Kemudian apa yang ini? Pastor katakan. Kamu diutus. Saya berkata. Terima kasih Tuhan. Dimanapun engkau utus saya. Saya akan muliakan engkau. Saya akan pancarkan kasih daripada Tuhan. Sehingga orang lain. Oleh mengenal engkau. Ini masa yang luar biasa. Ingat. Tuhan sedang memberkati kita sekalian. Pegang baik-baik. Tuhan tidak lepas. Tuhan tidak tarik tangannya. Untuk berhenti. Memberkati. Dia sedang memberkati. Sampai dia kembali. Untuk menjemput kita. Karena dia akan kembali. Tapi selagi kita berada di dunia ini. Diberikan tugas. Dia sedang memberkati. Lihat tangan kita. Kita sedang diberkati. Lihat tubuh kita. Kita sedang diberkati. Beberapa waktu yang lalu. Saya mengalami. Saya dikaterisasi. Setelah di ECG. Kemudian. Saya disuruh untuk dikaterisasi. Karena. Mau lihat persis dimana. Penyempitan itu. Saya bersyukur. Tapi ketika dikaterisasi. Dokter berkata. Pemburu darahnya bersih. Ibu. Ibu. Tidak usah dipasang ring. Karena pembulu darah bersih. Seperti anak muda. Ini kata-kata. Dokter. Amir. Ajis. Bukan kata-kata saya. Jadi saya lihat. Bagi Tuhan. Tidak ada. Yang mustahil. Karena ketika saya naik. Di atas tempat. Tiduri. Dimana saya akan ditindak. Saya berkata. Tuhan. Baik alamu. Akan ditindak. Saya berkata. Tidakkah engkau tahu. Bahwa tubuhmu adalah baik ala. Dan roh ala diam. Dalam kamu. Maka saya berkata. Baik alamu. Akan ditindak. Dan bagi Tuhan. Kalau dia bisa buka lautan merah yang begitu besar. Yah. Pemburu darah kan cuman kecil. Berapa lamanya sih dia buka. Dan dia buka. Sehingga saya tidak perlu. Pasang ring. Sungguh. Saya mengalami mujizat. Tuhan berikan kepada saya mujizat. Saya sehat. Saya kuat. Saya bertenaga. Sekarang saya berumur 77 tahun. Saya sehat. Itu karena Yesus Kristus Tuhan. Alahku. Akan memenuhi segala keperluan. Menurut kekayaan. Dan kemuliaannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari. Terima berkat dari butuh pada Tuhan. Dia sedang memberkati. Kalau saudara mengalami kesulitan. Katakan pada dirimu. Dan katakan kepada masalah itu. Tuhan sedang memberkati saya. Kalau kau sakit. Katakan kepada sakit penyakit itu. Tuhan sedang memberkati. Kalau saudara mengalami kesulitan di dalam rumah tangga. Katakan pada masalah itu. Tuhan sedang memberkati saya. Maka engkau akan melihat. Dia yang akan kembali. Dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Tapi dia tinggalkan kita dengan berkat. Rahmat. Dan kuasa roh kudus. Mengalir. Menyertai. Dan selalu memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Untuk firman. Engkau naik ke surga. Duduk di sebelah kanan. Alah Bapak. Alah Bapak. Untuk. Membela. Setiap perkara. Yang masuk. Engkau bela. Dan kami boleh keluar. Bagaikan emas murni. Karena pembelaanmu. Dasyat. Dan luar biasa. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapak. Dan putra. Dan roh kudus. Amin.